Bareskrim Polri mendalami dugaan eksploitasi lansia melalui tayangan pengemis online atau daring yang melakukan mandi lumpur di salah satu media sosial. Berdasarkan pemeriksaan diskrim Suspolda NTB Lansia tersebut merupakan bagian dari tim pembuat konten yang bertugas sebagai pemeran. Direktora Tindak Pindana Siber ditipit Siber Bareskrim Polri mendalami dugaan eksploitasi lansia melalui pengemis daring yang diunggah oleh pembuat konten di salah satu media sosial. Video tersebut menayangkan yang diduga eksploitasi lansia dengan aksi mandi lumpur. Direktur Tindak Pindana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Adi Vivit menyatakan, Berdasarkan pemeriksaan diskrim Suspolda NTB Lansia tersebut bukan korban, melainkan bagian dari tim pembuat konten. Si nenek ini sudah dilakukan pemeriksaan, ternyata nenek ini bagian dari konten kreator. Jadi nenek itu berperan seolah-olah sebagai korban, seolah-olah kedinginan. Nah, oleh karena itu dalam waktu dekat kami akan melakukan pemanggilan kepada konten kreator yang membuat kreator yang menurut kami tidak pas. Direktur Tindak Pindana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Polisi Adi Vivit menyatakan, Polri akan bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak untuk mengimbau pembuat konten agar berhenti memproduksi konten yang mengindikasikan aksi eksploitasi kelompok tertentu.